Pemimpin kami, Khalifah kedua, Umar bin Khattab itu menggantikan Abu Bakar Siddiq, Khalifah pertama. Khalifah Abu Bakar Siddiq itu menggantikan Nabi kami Muhammad SAW, bukan dalam konteks kenabian, tapi dalam kepemimpinan umat. Umar bin Khattab itu hampir 10 tahun tidak pernah tidur, Pak. Pak Camat mau niru? Umar bin Khattab hampir 10 tahun tidak pernah tidur. Ketika ditanya, wahai Khalifah, kenapa di saat siang hari saya tidak melihat Anda tertidur biarpun sebentar? Apa kata Khalifah Umar? Bagaimana mungkin aku tertidur siang hari, kemudian aku dengan enaknya tidur di tempatku. Sementara aku tidak tahu apakah rakyatku ada yang makan atau tidak. Seandainya ada rakyatku yang belum makan, sementara aku sendiri tertidur dalam kekenyangan, betapa berdosanya aku kepada Allah dan kepada rakyatku. Itu yang pertama. Tidak enak ngomongnya ini, Pak. Tapi udahlah telajak, kata orang Melayu, Pak. Dah telanjung telajak dah, kita dah ketemu dah pun. Ah, baik Pak Camat. Apakah Pak Camat pernah kekenyangan? Mohon izin. Apakah Pak Camat pernah kekenyangan dan ingat rakyat? Eh, jangan nak bual. Baik. Yang kedua, ketika Umar ditanya, Ya Umar, kenapa malam hari Anda tidak tertidur? Bagaimana mungkin malam hari aku selalu tertidur? Sementara Allah dengan segala rahmatnya selalu mengalir dan turun kepadaku. Alangkah aku ini tidak mulia dihadapan Allah. Jika aku melupakan Allah, maka pada malam hari aku bergunakan untuk bertawabat kepada Allah terhadap kesalahanku. Maka jadilah pemimpin yang jujur. Jadilah pemimpin yang adil dan amanah. Pak dan Ramil juga begitu. Saudaraku Pak dan Ramil. Jadilah pimpinan yang adil. Jadilah pimpinan yang jujur. Jadilah pemimpin yang amanah. Yang menjawab salam saya, saya doakan mudah-mudahan jadi orang kaya semuanya. Ketahuan orang sekadau mata duitan. Di dalam Islam mengucapkan salam itu hukumnya sunnah pak jamat. Akan tetapi menjawabnya adalah wajib. Dan ingat bahwa di dalam salam ada tiga doa khusus. Doa yang pertama saya doakan yang hadir di masjid ini. Semuanya diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Doa yang kedua di dalam salam. Semoga Allah menurutkan rahmat dan kasih sayang untuk kita semuanya. Amin. Dan doa yang ketiga di dalam salam. Saya doakan jabatannya berkah. Hartanya berkah. Keluarganya berkah. Dan hidupnya senantiasa dalam keberkahan. Amin. Dan bagi ibu-ibu yang tidak mau menjawab salam dan doa saya. Saya doakan pulang dari pengajian ini suaminya kawin lagi. Amin. Saya tidak berani jadinya ini. Yuk jawab salam saya. Mudah-mudahan tiga doa ini dikabulkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاخرين وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَتِهِ أَجْمَعٍ وَبَعْضُ yang saya hormati dan saya muliakan para alim para kiai, para imam para ustaz dan para ta'mir masjid baik masjid Nurul Hidayah dan yang saya dengar paling jauh rupanya datang dari masjid sungai Tapah wah ini nampaknya nama ikan ini berapa jam dari sini ini perjalanannya sungai Tapah satu jam pakai pesawat pak Alhamdulillah saya sama istri berangkat jam berapa tadi jam 8 pagi kami berangkat maghrib baru sampai di tempat ini rasa-rasanya seperti penerbangan Jakarta jedah saja pak dan Alhamdulillah ini yang kedua kali saya diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan para jamaah dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan bukan saja di dunia tapi ketika bersama-sama di surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin saya juga tadi mendengar panitia bisik-bisik pak ustaz, pak kiai pak camat kita malam hari ini hadir sebelum saya tanya kemudian panitia bilang kalau beliau itu non muslim saya bilang saya jawab kalau pancamatnya non muslim jangankan cuma masuk masjid masuk Islam juga gak apa-apa saya bilang Allahumma salli ala muhammad , wah ini nampaknya pecinya udah cocok ini tinggal kasih nama di depannya nanti semoga beliau dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah lembutkan hati menjadi saudara seiman bagi kita semuanya amin tapi ingat pak Islam tidak boleh memaksa orang Islam dan pendakwa Islam tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain faham? faham ya kalau memang mau gak apa-apa langsung syahadat malam ini sah juga yang saya hormati Pak Dan Ramil Pak Dan Ramil iya kemudian Pak Kapolsek hadir juga malam ini hadir kemudian yang saya hormati para kepala desa ibu-ibu sekalian saya juga dengar tadi sahabat dan teman-teman dari MWCNU kecamatan Belitang Hulu ada yang hadir? kemudian sahabat dan teman-teman dari organisasi Nakhdlatul Ulama ibu-ibu BKMT ibu-ibu ibu-ibu mau masuk surga mau yang bayar apa yang gratis mau yang bayar apa yang gratis kalau yang bayar berangkatnya lama kalau yang gratis berangkatnya besok mau yang besok Alhamdulillah segala puji bagi Allah malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiah tidak kurang sesuatu apapun untuk kita yang paling mahal itu adalah kesehatan ruhani kesehatan hati sebab kalau seandainya hati itu tidak sehat maka niscaya tidak mungkin saudara-saudara mau datang ke tempat ini kalau hati saudara tidak sehat walaupun rumah kita di samping masjid setiap saat kita mendengarkan suara azan tapi hatinya tidak sehat belum tentu dia mau datang ke masjid tapi walaupun rumahnya jauh mungkin jalannya becek jalannya sulit dan gelap tetapi hatinya sehat dengan begitu mudah dia sampai ke masjid maka salah satu ciri orang-orang yang hatinya disehatkan oleh Allah dia mau mendengar nasihat dan kebaikan dari orang lain walaupun boleh jadi orang yang sedang menasehatinya tidak lebih baik dibandingkan dengan dirinya saya sadar betul saya jauh-jauh datang dari Pontianak bukan hanya segedar diundang oleh ananda saya Ustaz Fathul Anam dan seluruh panitia masjid tetapi saya diundang oleh iman kepada Allah karena saya diundang oleh saudara-saudara saya seiman dan saudara sebangsa setanah air sesulit apapun perjalanan saya saya dengan istri sudah bernawaitu bahwa malam ini kita bersilaturahim dalam kebaikan Rasulullah s.a.w. mengingatkan Pak Camat pelajaran pertama Nabi kami mengingatkan nanti saya jelaskan sejarah kenabian dari silsilah biar Pak Camat jelas ya karena kebetulan saya penutur sejarah Pak ya Nabi kami mengingatkan kalau kalian senang kalau kalian suka kalau kalian cinta ketika Allah meluaskan rezeki kalian dan Allah panjangkan umur kalian maka sering-seringlah bersilaturahim panitia malam ini menulis tema yang cantik ini mari kita bermuhasabah pererat tali silaturahim demi terciptanya kehidupan yang diberkahi ilahi silaturahim berarti menyambung kasih sayang saya tidak kenal sebelumnya dengan Pak Camat Pak Camat tidak tahu saya sebagian jamaah kenal sebagian tidak tapi malam ini kita diperkenu dipertemukan karena Allah melembutkan hati Pak Camat kalau Pak Camat hanya berfikir untuk apa saya datang ke masjid atau saya bukan muslim untuk apa saya bertemu dengan umat atau iman saya berbeda berbahagialah Pak Camat karena Pak Camat masih memberikan kelembutan hati kepada Pak Camat walaupun kita berbeda iman tapi kita mau duduk bersama masih mau mendengarkan kebaikan malam ini ini menunjukkan bahwa Pak Camat adalah Camat yang baik mudah-mudahan kalau Camat seperti ini Pak jangankan cuma dua tahun seumur hidup boleh jadi Camat ini kalau orang tidak tahu pakai sorban ini wah meyakinkan sudah ini Pak tidak masalah karena Allah menurunkan kebaikan untuk kita semuanya persoalan perbedaan yang ada adalah masalah keyakinan tetapi tetapi ketika kita duduk sebagai manusia yang sama bukankah Allah bersifat rahman rahim Allah sudah menjemputkan bagi dirinya kata barabbukum ala nafsihir rahmah Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang kalau Allah tidak bersifat kasih sayang untuk kita tentu malam ini kita tidak mau duduk bersama maka karena kita silaturrahim maka insya Allah Allah luaskan rezekinya masing-masing amin karena sendang silaturrahim insya Allah besok harga sawit naik harga sawit berapa Pak 2000 berapa di kampung saya sawit sudah 3800 kelapa sawit kelapa sawit di kampung saya 3800 kelapanya 3000 sawitnya 800 Allah 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 Muhammad indahnya kebersamaan yang kedua kata Nabi umurmu akan dipanjangkan oleh Allah umur mau dipanjangkan ini guru kita umurnya berapa 23 berarti 36 ya KTP salah ini hehehe abah iya berapa umurnya 40 70 70 lebih lebihnya berapa hari bah 73 luar biasa mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan yang hatir malam ini usianya dipanjangkan oleh Allah tapi yang manfaat panjang-panjang nyusahin payah juga nanti malam ini boleh saya minum dulu Pak Alhamdulillah berapa menit nanti cerama saya berapa jam nyesal datang ke belitang saya Pak Bismillah ada orang yang sering bertanya tentang Muharram karena di sebagian masyarakat muslim Indonesia Pak Camat terutama masyarakat muslim yang ada di Tanah Jawa sering menggunakan kata surah apa perbedaan antara Muharram dengan surah Muharram itu adalah bulan yang memang sudah ada sebelum datangnya Islam Islam itu dibawa oleh Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-6 Masehi berarti setelah 600 tahun setelah 600 tahun antara Nabi Isa bin Maryam antara Nabi Isa bin Maryam dengan kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jaraknya kurang lebih 600 tahun Nabi turun di Makkah tapi Isa bin Maryam di Filastin yang anda menyebutnya sebagai Yerusalem kenapa kenapa disebut dengan surah pada tanggal 10 bulan Muharram disunnahkan untuk berpuasa besok ibu dan bapak yang mau puasa besok dan perintah puasa sebelum datangnya Ramadan sebelum perintah puasa Ramadan itu turun umat Islam pada periode pertama puasanya tanggal 10 Muharram maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Assalam Afdal Salat Ba'dal Faridah Qiyam Al-Lail Aubi Ma'ana Tahajjud Wa Abdal Siam Ba'dal Ramadan Syahrul Muharram Solat yang paling baik setelah solat wajib itu tahajjud dalam Islam itu ada tahajjud tahajjud itu sunat mu'akad dikuatkan dan itu dilaksanakan pada malam hari sepertiga akhir malam sementara puasa yang paling baik selain dari Ramadan kata Nabi adalah Syahrul Muharram apa itu puasa Muharram besok tanggal 10 Muharram disebut dengan Ashura masyarakat Jawa periode awal baru masuk Islam kemudian mengambil ujungnya menjadi surah dari kata Ashura Ashura berarti hari ke 10 nah kenapa kemudian 10 Muharram padahal kemarin kita tanggal 1 Muharram tapi hari ini 10 Muharram kenapa dimuliakan oleh umat Islam Pak Camat saya jelaskan dari unsur kesejarahan Nabi Allah Nuh Nuh Kalau Bapak senang baca Injil atau seminggu sekali Pak Quran menyebut Nabi Nuh Nabi Nuh Allah selamatkan di bulan Muharram tepat pada tanggal 10 kapalnya Nabi Nuh itu mendarat di satu bukit yang Al-Quran menyebutnya kemudian Allah menyelamatkan kapal Nabi Nuh di bukit Jud sebagian ahli tarikh mengatakan bukit Jud itu antara Jordania atau di antara negara Turki hari ini pada tanggal 10 Muharram Nabi Ibrahim Allah selamatkan dari pembakaran api yang panas waktu dibakar oleh Namrud pada tanggal 10 bulan Muharram Nabi Allah Musa Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun lari bersama umatnya menyelamatkan diri ke Filastin Allah selamatkan pada tanggal 10 bulan Muharram Nabi Allah Yunus Allah selamatkan ketika ditelan oleh perut ikan pada tanggal 10 Muharram Nabi Lut Allah selamatkan ketika umatnya dilempari api oleh Allah kaum Sadum dan Humurrah pada tanggal 10 bulan Muharram Nabi Allah Isa menurut keyakinan Islam ya Pak Jamat menurut keyakinan Islam selamat dari kejaran musuh-musuhnya pada tanggal 10 bulan Muharram dan Nabi Muhammad Muhammad hijrah dari Makkah menuju Madinah pada bulan Muharram tadi Pak Jamat mengutip tentang Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah nampaknya Pak Jamat faham juga tentang sejarah ini apa yang mau kita petik ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam sampai di kota Madinah Madinah itu dulu bukan Madinah namanya Yathrib nama asalnya bukan Madinah Yathrib kenapa disebut Yathrib karena yang mendirikan itu bernama Yathrib keturunan dari Arfahsyad siapa Arfahsyad Arfahsyad itu bin Sam Sam bin Nabi Nuh Nabi Nuh bin Lamih Lamih bin Matus Salih Matus Salih bin Nabi Idris Nabi Idris bin Yerid bin Mihlai bin Kinan bin Anwas atau bin Ahnus Anwas atau Ahnus bin Nabi Sis alaihissalam dan Nabi Sis alaihissalam bin Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Nabi pindah dari Makkah menuju Yathrib yang nanti di belakang hari nama Yathrib diganti menjadi Madinah Madinah secara bahasa bermakna kota dan Madinah bisa bermakna Madaniah Madaniah berarti peradaban baru kehidupan baru manusia dengan fikiran maju ke depan maka umat Islam yang pindah dari kota Makkah menuju Madinah harapannya tidak ada lain agar umat Islam semakin hebat semakin cerdas semakin berkembang termasuk masyarakat dan umat yang ada di belitang hulu mudah-mudahan menjadi umat Islam yang pinter maju dan cerdas amin itu itu sejarahnya lantas kemudian para ibu 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 ini kan Indonesia luar biasa ada ratusan suku ada ratusan bahasa ada ratusan tradisi dan banyak iman dan keyakinan yang ada di bangsa ini 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 saya bahasa Indonesia aja pak ya bahasa Indonesia saja ya walaupun mungkin sebagian ini ada yang dari Jawa juga pak Jawa di Wonten ya oh tiangpunt ibu oh jawi tengah jawi iphone oh boyolali caket kali solo alhamdulillah semarang solo tigo boyolali solo terus jogja alhamdulillah kata ibu kata pak jaman ngerti wajah dicampat harus paham semua pak alhamdulillah sundanya ada dari sunda ada sundana ayat mana anu sundat dimana mangga mangga sundana ayat ayat mana ngan hiji hungkul ya ayat di anu mana ya teh ayat alhamdulillah madura ada madura ini sebiji dari mana ini hehehe 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 Allahumma sholli ala muhammad malam ini kita berkumpul kita hanya mengharap kebaikan dari Allah selepas bulan muharram imannya semakin bertambah takwanya semakin bertambah semakin cinta kepada agama Allah cinta kepada rasulullah muhammad sallallahu alaihi wassalam cinta kepada sama orang beriman dan cinta kepada saudara dalam konteks kemanusiaan dan kebangsaan yuk kita eratkan kita kuatkan persatuan diantara umat agar masjidnya ini penuh masjidnya penuh kalau subuh penuh masjid ini subuh penuh sampai keluar sampai keluar atau sampai ke rumah masing-masing mulai besok nabi hijrah dari makkah ke madinah yang dibangun bukan rumah yang dibangun oleh nabi adalah masjid pertama kali yakni masjid kubak masjid kubak adalah masjid pertama kali yang dibangun oleh nabi kita muhammad ketika sampai dari makkah ke madinah baru masjid nabawi masjid kubak dulu ini menandakan apa bahwa peradaban manusia tidak boleh lepas dari Allah Tuhannya yang menciptakannya kalau manusianya sudah beriman kalau manusianya sudah bertakwa kepada Allah maka insyaallah masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang baik kalau masyarakatnya yang baik maka insyaallah akan tercipta kecamatan kecamatan yang baik kecamatan yang baik kabupatannya menjadi baik kabupatannya yang baik provinsinya baik provinsi yang baik akan menjelma menjadi negara negara yang baik oleh karenanya para jamaah para saudaraku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala saya sangat senang malam ini untuk yang kedua kalinya saya bisa hadir walaupun yang pertama saya perjalanannya luar biasa dari depan ke sini 4 jam musim hujan licin janji saya jam 8 jam 9 jam 11 baru nyampe pak ini nampaknya mulai tahun ini tahun ini jalan dibangun gak pak dibangun dari mana pak kalau jalannya dari sana itu kan cuma 73 kilo kalau jalannya bagus ke sini pak camat pak camat saya doakan masuk surga tapi lama gak pak camat mudah-mudahan secepatnya pak camat yang penting malam ini saudara Allah mengingatkan Bismillahirrahmanirrahim innal-ladhina amanu wal-ladhina hajaru wa-jahadu fi sabiilillah ula'ika yarjuna rahmatullah wal-ladhina hajaru wa-jahadu 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 wal-jahadu wa-jahadu 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 yang mengharapkan rahmat dari Allah wallahuwafurrahim dan ingatlah sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang setiap manusia beriman setiap muslim setiap mu'min memiliki kesadaran yang baik setelah imannya baik kemudian hijrah hijrah itu bukan hijrah fisik semata Pak tapi hijrah yang sebenarnya adalah Hai apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hai diberikan dari sahabat Abdullah bin Amr Ibn al-Asr diallahu anhumah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru manha jaramana Allahu anhu muslim yang baik itu kata nabi bu ibu sudah ngantuk belum sudah ngantuk belum Pak sudah ngantuk belum Pak saya berharap mudah-mudahan ngantuk dari tadi ini biar ceramahnya selesai ini nih kata Rasulullah pesan nabi untuk kita umat Islam orang muslim yang baik itu yang mampu menjaga lidahnya nih lidah ini benda kecil panjangnya tidak seberapa lentur nyaris tanpa tulang tapi dengan lidahmu itu kata nabi engkau bisa menyelamatkan dirimu engkau bisa menyelamatkan orang lain tetapi dengan lidahmu engkau bisa mencelakakan dirimu bahkan mencelakakan orang lain maka ingat kata nabi muslim yang baik man salimal muslimuna adalah ketika mampu menyelamatkan orang lain dari apanya dari lidahnya dan dari perbuatannya Hai wal muhajiru dan orang hijrah yang sesungguhnya manha jarah adalah orang-orang yang pindah mana Allahu anhu orang yang pindah dari keburukan menuju kebaikan orang orang yang pindah dari maksiat kepada taat yang selama ini mungkin ketuaatannya tidak seberapa Mari kita bersama-sama di bulan Muharram ini kita perbaiki iman bukankah Nabi Allah Adam alaihi salam ketika Allah turunkan dari bumi Hai pajama Nabi Adam diciptakan hari Jumat datuk moyang kita sama-sama keturunan Adam semuanya Hai sama-sama anak cucu Adam Adam Allah ciptakan hari Jumat diturunkan hari Jumat kemudian nanti kiamat hari Jumat dan masuk surga juga semuanya pada hari Jumat Nabi Allah Adam Allah turunkan ke bumi Nabi Allah Adam bertawabat kepada Allah karena satu dosanya Hai apa doa Nabi Adam kepada Allah sujudnya 100 tahun Pak Jumat Nabi Adam itu sujud 100 tahun Pak Hai tidak bangun sampai tempat sujudnya Adam itu cekung seukuran kepalanya Adam apa doa Adam kepada Allah Allah Rabbana bolem na ampusana wailam tanggfir lana watar hamnal lakuunan naminal khosirin 100 tahun Pak Jumat Hai kalau Pak kau ah tahan berapa tahun Hai Pak dan Ramil Hai pegang tasbeh tahan berapa jam semalaman enggak balik-balik nampak nih Adam sujud kepada Allah Rabbana bolem na ampusana wailam tanggfir lana watar hamnal lakuunan naminal khosirin Rabbana bolem na ampusana wailam tanggfir lana dan jika seandainya engkau tidak mengampuni kami Allah watar hamnal dan mengasihani kami Allah lana kunan naminal khosirin seratus tahun Adam sujud kepada Allah Sambil bertawabat Rabbana bolem na ampusana wailam tanggfir lana watar hamnal lakuunan naminal khosirin 100 tahun Allah tidak melihatnya 100 tahun Allah tidak menerima taubatnya Adam sampai suatu waktu Adam ingat waktu di surga Adam melihat ars tiang ars itu tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika ingat kalimat yang ditulis di tiang ars Nabi Adam kemudian mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kemudian Allah berfirman kepada Adam ya Adam irfak raksakan angkat kepalamu Adam padahal 100 tahun Allah tidak mengampuni Adam tapi ketika membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiada Tuhan yang pantas disembah illallah kecuali Allah yang tidak bisa diserupakan dan tidak bisa disekutukan dengan apapun Muhammadur Rasulullah dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah tidak ada Nabi tidak ada kerasulan tidak ada agama setelah datangnya Islam tidak ada Nabi setelah datangnya Nabi Muhammad dan tidak akan ada Allah menurunkan kitab setelah turunnya Al-Qur'an apa kata Allah irfak raksakah angkat kepadamu Adam kot ghofer tulakah sungguh aku telah menerima taubatmu dan aku ampunkan kesalahanmu ya Adam Adam antara bahagia dan bingung bahagia karena taubatnya 100 tahun baru diterima oleh Allah tetapi bingung 100 tahun aku bertaubat kepada Allah tapi Allah tidak menatapku dan Allah tidak menerima taubatku tetapi kenapa setelah aku mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah malah mengampuni dosaku kemudian Adam bertanya kepada Allah Ya Rab ilahi Ya Allah Tuhan ku kiranya aku dapat bertanya kepadamu ya Allah apa pertanyaanmu ya Adam 100 tahun aku sujud kepadamu ya Allah karena satu kesalahanku ya Allah satu dosa tapi hukumannya 100 tahun tapi taubatku belum kau terima ya Allah kenapa ketika aku baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah engkau segera merima taubatku apa kata Allah Ya Adam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah mithahul jannah adalah kunci inju surga Ya Adam dan kalimat la ilaha illallah aku berkenan yang mengampunimu karena engkau mengakui Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad yang merupakan anak keturunanmu yang cahaya dan nurnya aku ciptakan sebelummu tetapi kejadiannya aku jadikan yang terakhir nanti di akhir zaman Allahumma sholli ala Muhammad yang kedua Hai Nabi Allah Yunus bin Mata ketika Nabi Yunus ditelan dalam perut ikan 40 hari 40 Man Nabi Yunus dalam keadaan ketakutan Nabi Yunus berdikir kepada Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin itu doanya Yunus dikirnya Nabi Yunus 40 hari 40 malam di dalam perut ikan apa kata Nabi Yunus la ilaha illa anta ya Allah tiada ilah tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah subhanaka mahasuci engkau dari segala kekotoran mahasuci engkau ya Allah tiada yang melebihi kesucianmu ya Allah ini kuntu minas dalimin sesungguhnya aku ini adalah termasuk dari hamba-hambamu yang dalim ya Allah ternyata para Nabi juga pernah berbuat keliru Pak Hai Nabi bisa salah yang saya maksud Nabi Adam pernah salah Bagaimana dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu di ismah Nabi Muhammad dimaksum oleh Allah karena Nabi Muhammad tidak pernah berbuat salah kenapa tidak berbuat salah jangankan berbuat salah ketika Nabi bingung Allah segera menunjukinya Allah menyebutkan dalam Al-Quran wawajadaka ballam fahada ketika engkau dalam kebingungan ya Muhammad aku segera memberikan engkau petunjuk maka baiknya bulan Muharram buk pak bulan Muharram perbanyaklah tiga hal perbanyaklah bertawabat kepada Allah sebagaimana taubatnya para Nabi-Nabi terdahulu Hai posat apakah Allah akan menerima taubat saya pasti Hai apakah Allah akan menerima permohonan saya Iya dosa saya banyak Ustadz Iya saya faham Hai tetapi ampunan Allah lebih luas dibandingkan dengan kesalahan kita kalau dosa kita ini sebesar kapal maka ampunan Allah pasti melebihi luasnya samudera kalau dosa kita ini sebesar bumi maka ampunan Allah melebihi luasnya langit dan semesta Hai apa yang membuat kita ragu kepada Allah bukankah Allah adalah zat yang maha pemberi Allah maha menerima taubat kita sebesar apapun salahmu kepada Allah lebih besar ampunan Allah dibandingkan dengan kesalahanmu kepada Allah maka di bulan Muharram di tahun baru ini kita bermuhasabah pesan sahabat Umar bin Khattab radiyallahu'an Khalifah kedua apa pesan Khalifah hasibu qobla antuh hasibu hasibu anfusakum qobla antuh hasabu hitunglah dirimu introspeksi dirimu Pak Gades ada Pak Gades ada Pak Gades tidak hadir Pak Cama baik karena yang datang Pak Cama Pak Cama sasaran tembak ini mohon izin Padan Ramil saya mau tembak sini dulu Pak Pak Cama Pak Cama sudah berapa tahun memimpin satu tahun lebih Bagaimana masyarakatnya aman ekonominya bagaimana lancar pembangunan berjalan berjalan sekarang Pak Cama walaupun anda non-muslim tapi kita saudara sebangsa saudara dalam kemanusiaan kita sepakat itu boleh saya mengingatkan Pak Cama saya bukan mengkritik Pak Cama enggak mengingatkan sebagai saudara-saudara dalam kemanusiaan dan saudara sebangsa Hai pemimpin kami Hai Khalifah kedua Hai Umar bin Khattab itu menggantikan Abu Bakar Siddiq Khalifah pertama Khalifah Abu Bakar Siddiq itu menggantikan Nabi kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dalam konteks kenabian tapi dalam kepemimpinan umat Hai Umar bin Khattab itu hampir 10 tahun tidak pernah tidur Pak Hai Pak Cama mau niru Umar bin Khattab Umar bin Khattab hampir 10 tahun tidak pernah tidur ketika ditanya Wahai Khalifah kenapa di saat siang hari saya tidak melihat Anda tertidur biarpun sebentar apa kata Khalifah Umar Bagaimana mungkin aku tertidur siang hari kemudian aku dengan enaknya tidur di tempatku sementara aku tidak tahu apakah rakyatku ada yang makan atau tidak seandainya ada rakyatku yang belum makan sementara aku sendiri tertidur dalam kekenyangan betapa berdosanya aku kepada Allah dan kepada rakyatku itu yang pertama Hai hehehe 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 Gak enak ngomongnya nih Pak hehehe tapi udahlah telajak kata orang Melayu Pak ya haa dah telanjung telajak dah kita dah ketemu dah pun haa baik Pak Camaat apakah Pak Camaat pernah kekenyangan mohon izin hehehe apakah Pak Camaat pernah kekenyangan dan ingat rakyat hehehe jangan nak bual hehehe hehehe baik yang kedua ketika Umar ditanya ya Umar kenapa malam hari Anda tidak tertidur bagaimana mungkin malam hari aku selalu tertidur sementara Allah dengan segala rahmatnya selalu selalu mengalir dan turun kepadaku alangkah aku ini tidak mulia dihadapan Allah jika aku melupakan Allah maka pada malam hari aku bergunakan untuk bertawabat kepada Allah terhadap kesalahanku maka jadilah pemimpin yang jujur jadilah pemimpin yang adil dan amanah Pak dan Ramil juga begitu saudaraku Pak dan Ramil jadilah pimpinan yang adil jadilah pimpinan yang jujur jadilah pemimpin yang amanah Pak KUA hehehe 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 Pak Patul tidak berani saya Pak Pak KUA kalau orang nikah bayar Pak bayar bayar apa namanya Pak berapa 600 atau 800 Bapak ambil 1 juta hehehe enggak enggak cuma gurau saja ini Pak gurau saja mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang jujur adil dan amanah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kalau bicara salah manusia bisa salah tidak ada manusia di atas dunia ini yang tidak luput dari kesalahan al-insan mahlul khatai wa nisyan manusia itu tempatnya salah lupa dan luput dan keliru kalau dia segera bertawabat kepada Allah terhadap kesalahannya apa pesan Nabi Muhammad SAW kulubni adam khatauun setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah iya bu bu pernah salah sama suami pernah apa sering tuh Pak pernah salah sama istri apa tiap hari dan orang yang berdosa yang paling baik itu yang mana yang segera taubat sama Allah saya ini suka ketawa kalau melihat ibu-ibu Pak ibu-ibu ini adalah makhluk paling unik sedunia kenapa saya bilang paling unik bu ibu uang suami uang uang suami uang ulangi pak jamat biar denger uang suami uang uang istri uang tu ada satu yang paling aneh Pak pak gawa ibu sayang suami tidak sayang suami apa enggak tak percaya saya saya bilang bapak loh kalau pasang gas istri suruh pasti panggil suami bang tolong pasangkan gas pas ditanya kenapa dek takut maled tapi yang disuruh suha coba kalau meledak gimana maka dari peristiwa ini kita harus sepakat bu kita sepakat dulu pak makhluk paling lucu di dunia itu laki-laki makhluk paling lucu di atas dunia ini laki-laki dan makhluk yang paling menakutkan adalah barem coba anak saya yang kecil itu sering ikut saya anak saya kalau nonton itu pasti nonton film kartun karena lucu yang ditonton Spongebob Spongebob lucu tidak? laki apa perempuan? laki nonton Upinipin Upinipin laki-laki apa perempuan? Doraemon laki-laki apa perempuan? Naruto laki-laki apa perempuan? tuh lucu-lucu semua yang perempuan mana? Mak Lampir Ternyata yang paling lucu itu adalah laki-laki yang menakutkan perempuan kita sepakat ya berarti ceramahnya selesai kalau lanjut nanti istri saya mesem-mesem terus ini Allahumma salli ala Muhammad lantas apa yang harus kita lakukan ke depan? apa yang bisa kita lakukan oleh umat Islam dan masyarakat yang ada di kecamatan apa ini? belitang hulu desa sepauk iya sepauk saya baca sepauk sepauk di mana? oh ada juga oh mohon maaf pak mohon maaf saya salah menyebutkan nama saya lihat tadi sepauk dari tadi itu apa yang bisa kita lakukan ke depan? masyarakat belitang hulu yuk kita membangun kehidupan sosial bersama-sama kita jaga keharmonisan kita jaga kebersamaan jangan lagi kita memperbesar perbedaan yang ada tapi bagaimana kita bersama-sama membangun kehidupan sosial masyarakat membangun sinergitas antara pemerintah dengan rakyat Pak dan Ramil sebagai musbika dengan Kapolsek dan Pak Camat harus memiliki sinergitas dalam kepemimpinan agar masyarakat merasa aman tentram dan terayomi beberapa waktu yang lalu saya ceramah bersama Kapolres di Polres Taponti anak pak dan saya juga sering diundang oleh beberapa teman-teman dan insya Allah mulai tahun depan saya menjadi khotib di Kodam 12 Tanjung Pura selama ini saya menolak karena saya terlalu banyak kegiatan di luar pak saya selalu mengajak kepada umat mengajak kepada para jamaah yang jadi mu'min jadilah mu'min yang ta'at kepada Allah yang jadi muslim jadilah muslim yang baik dan ta'at kepada Allah tapi ketika anda menjadi mu'min dan muslim yang baik jangan lupa ada orang lain di sekitar kita lihat mereka kita hargai mereka selagi tidak ada hal yang saling merugikan diantara sesama berarti kita harus membangun kebersamaan itu karena masyarakat yang baik akan menjadikan keluarga-keluarga ini baik dan insya Allah bangsa dan negara Indonesia akan menjadi bangsa dan negara yang adil dan ma'mur yang disebutkan oleh Al-Quran mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang aman dan tentram umatnya menjadi umat yang baik berimannya beriman yang baik dan tercipta kehidupan masyarakat yang baik insya Allah Indonesia ke depan akan menjadi negara yang adil ma'mur dan sentosa ini apa ini sudah minum biar lancar Pak boleh dicoba Pak boleh dicoba kan Bismillahirrahmanirrahim kok asem jangan belum terus pak saya ini besok malam sore harus berpulang ya karena saya masih ada pengajian di penitih ya penitih itu dimana pak bukannya penitih yang dipakai ibu-ibu pak penitih sini pak oh perbatasan sintang sama sanggau sama berarti dekat sini pak ya bukannya sanggau ya iya 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 subhanallah karena saya sudah janji sama panitia besok mungkin Pak Adat Jumat besok pagi saya kan tidak ada kegiatan tidak kegiatan saya istirahat sebentar abis solat duhur langsung pulang abis Jumatan kita langsung pulang karena acara itu kenapa? khotib Jumat kalau tahu gitu pulang pagi aja besok pak saya seneng pak lihat sampian ini saya seneng ketemu jendangan segantin ya pak paham pak camat bilang gak tak paham pak camat seneng saya seneng ketemu walaupun saya gak sering ketemu tapi jendengan insyaallah bakal ketemu saya di channel ada yang sering nonton di channel? alhamdulillah sering nonton di channel pak camat kalau pak camat mau nonton tonton aja pak camat jangan malu-malu pak camat kalau mau nitip lewat rekening juga gak apa-apa pak camat saya seikhlas orangnya kok bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin sering nonton saya dakwah di channel-channel baik yang ada di facebook di youtube instagram kemudian di tiktok apa lagi? oh banyak lah silahkan tonton disitu insyaallah dakwahnya adalah dakwah wasatiyah dakwah garis tengah sebagaimana yang diajarkan oleh kanjeng rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana para kanjeng sunan para waliullah wali sembilan yang mendakwakan islam di indonesia para kanjeng sunan itu dulu pak camat mendakwakan islam itu penuh dengan kedamaian tidak ada permusuhan dan tidak ada gesekan apapun hal-hal yang menyangkut perbedaan itu biasa karena kita adalah manusia tapi jangan sampai perbedaan yang ada membuat kita ini saling tidak menyenangi diantara sesama oleh karenanya para jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam momentum peringatan pergantian tahun ini rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dirialkan oleh imam bayhaqi apa kata nabi mengkana yaumuhu khairun min amthihi fahuwa rabihun barang siapa yang hidupnya hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin maka orang itu adalah orang yang beruntung hari ini dengan kemarin berbeda mungkin kemarin solatnya agak kurang sempurna hari ini lebih sempurna berarti dia beruntung kalau kemarin sadaqahnya kurang banyak hari ini sadaqahnya nambah kalau kemarin hubungannya dengan tetangga kurang baik hari ini diperbaiki fahuwa rabihun orang itu sangat beruntung kata nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua hari ini dengan kemarin sama kalau yang kemarin sama dengan hari ini kata nabi apakah dia beruntung oh tidak megbunun apa rugi umurnya nambah kebaikannya tidak bertambah usianya semakin dikurangi tapi malah amalnya juga ikut berkurang kemarin tidak baik hari ini ternyata tidak baik kata nabi orang itu megbun berarti orang itu rugi kalau hari ini lebih buruk dibandingkan dengan kemarin fahuwa mal'unun orang itu sangat celaka kata nabi maka ada tipe manusia pertama orang yang beruntung hari ini lebih baik dibandingkan dengan kemarin kemudian hari ini sama dengan hari kemarin berarti dia rugi kalau hari ini lebih buruk dibandingkan dengan kemarin berarti orang itu sangat celaka kata nabi maka jaga mulai hari ini kita perbaiki ibadah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah kalau hubunganmu dengan Allah sudah baik maka insya Allah Allah akan memperbaiki hidupmu tapi jika ibadahmu tidak baik jangan pernah berharap Allah akan memperbaiki hidupmu hidup kita hanya soal waktu hari ini kita masih sehat besok pagi masih belum tentu namanya siapa saya lupa ya Pak Samsidar Pak Samsidar malam ini masih duduk bersama kita sehat walafiat tiba-tiba besok pagi inna lillahi inna lillahi wai enggak jadi pak inna lillahi wa inna ilaihi raja'un saudara kita Pak Samsidar belum belum enggak ada yang tahu pak atau misalnya kalau Pak Samsidar enggak mau geser ke Pak Camat enggak ada yang tahu Pak Camat kan itu pilihan Allah bukan pilihan Pak Camat kok pucet begini sih pak mohon maaf lah Pak Camat saya bergurau Pak Camat gurau Pak Camat ya baik-baik besok saya balik ditunggu disana sama Pak Camat enggak ada yang tahu pak itu urusan Allah tapi bukankah manusia semuanya pasti mati karena setiap segala sesuatu yang bernyawa pasti merasai kematian cepat atau lambat urusan waktu diminta atau tidak diminta pasti datang senang atau takut dia pasti akan datang sekarang apa yang harus kita perbaiki suatu hari ada sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ahlus suffah siapa ahlus suffah sahabat nabi itu banyak Pak Pak Camat yang hidup beriman kepada nabi dan ikut berjuang bersama nabi itu kategori sahabat sebagian alim tarikh yang disebut dengan muarikh itu berbeda pendapat berapa jumlah sahabat ada yang mengatakan 124 ribu sahabat yang diketahui namanya cuma 9 ribu dan dari 9 ribu sahabat dari sekian ratus ribu sahabat ada kurang lebih 300 lebih sahabat yang hidupnya ada di emperan masjid kenapa hidup di emperan masjid karena saking miskinnya sahabat itu yang disebut dengan ahlus suffah siapa diantaranya ada sahabat salban al-farisi Abu ayyub al-ansari dan sahabat Abu dhar al-gifari Abu dhar al-gifari salah satu sahabat nabi yang paling miskin hidupnya Pak Camat kalau boleh milih Pak Camat pengen jadi kaya apa miskin? pilih kaya apa miskin Pak Camat? pilih kaya Pak Sam Sider pilih kaya apa miskin Pak? pilih kaya apa miskin? macam yoyo miskin cumanlah miskin beramak muka bini kita itu ibu ibu lebih seneng kaya apa miskin bu? tidak serius bu? pilih kaya apa miskin? kaya oke baik saya sepakat pilih kaya tidak bahagia atau miskin bahagia yang di pojok kaya bahagia apa kata nabi kepada sahabat Abu dhar yang miskin ini dan pesan ini kemudian Abu dhar sampaikan kepada anak perempuannya ketika sahabat Abu dhar menikahkan anaknya apa pesan nabi? ya abad arin wahai abu dhar jadidis safinata fa'innal bahra'abikun perbaharu'ilah kapal atau bahtera hidupmu karena lautan kehidupan ini sangat dalam pesan nabi adalah perbaharu'ilah imanmu dengan senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah muhammad rasulullah sebab ketika orang itu imannya sudah kuat persoalan apapun dalam hidupnya tidak akan terasa kalau imannya sudah mantap jangankan miskin atau kaya sekalipun dia tidak akan pernah menghitung itu tetapi dia selalu senantiasa bersyukur kepada Allah ketika dalam keadaan susah dia selalu yakin bahwa kesusahan itu karena Allah mencintainya dan ketika Allah berikan bahagia kepada dirinya dia punya keyakinan bahwa Allah sedang menguji dirinya kaya atau miskin tidak menyebabkan imannya selalu berubah miskin atau kaya bagi dia bukan ukuran yang penting dia selalu merasa dekat kepada Allah yang kedua kata nabi khudiz zada kamiran fa'innas safar ba'idun bawalah perbekalan secukupnya karena perjalanan kehidupan ini sangat panjang hari ini hanya sementara besok akan ada kematian akan ada kehidupan alam kubur selepas kehidupan alam kubur pasti akan ada yawmul qiyamah yawmul hasyar yawmul hisab maka oleh karena perbekalan yang paling baik adalah takwamu kepada Allah maka senantiasa jaga dirimu jangan sampai karena persoalan hidup menyebabkan imanmu menjadi berkurang kepada Allah jaga dirimu wahai Abu Dhar bawa perbekalan secukupnya dan sebaik-baiknya perbekalan adalah ketakwaanmu kepada Allah yang ketiga kata nabi ringankan beban hidupmu jangan terlalu banyak menumpuk-numpuk permintaan kepada Allah jangan terlalu banyak menumpuk sesuatu yang tidak berguna dan tidak manfaat karena sesungguhnya puncak pendakian hidup itu begitu sulit kalau beban mulai berkurang maka hidup akan terasa ringan sama dengan hari ini para pejabat-pejabat pemerintahan para pemimpin-pemimpin di tengah rakyat kita semuanya punya tanggung jawab Pak Camat punya tanggung jawab untuk memimpin kecamatan Belitang Hulu Pak Kaua, Pak Dan Ramil, Pak Kabolsek, Pak Kades dan semuanya kita punya tanggung jawab yang besar bukankah tanggung jawab ini sangat besar? jangan lagi ditambah dan meminta lagi tanggung jawab kepada Allah yang keempat kata nabi wa ahlisil amal ikhlaslah kalian di dalam berbuat berbuat seperti apapun niatnya semata-mata ibadah kepada Allah dan niatkan itu sebagai bentuk bakti kita kepada sesama manusia maka ketika Pak Camat berbuat memimpin dengan baik di tengah masyarakat niatkan itu sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai seorang pemimpin yang sudah diamanahi tugas dan tanggung jawab bukankah saudara ketika dilantik saudara dilantik menggunakan kitab suci yang saudara imani maka pada saat itu saudara tidak berjanji kepada Pak Bupati tapi saudara berjanji kepada Tuhan saudara yang muslim ketika bersumpah dia bersumpah menggunakan Al-Quran kitab sucinya berarti kelah Al-Quran itu yang akan menjadi saksi bagi diri dia apakah ketika mulai dia menjabat mulai dilantik menjadi pejabat publik apakah dia melaksanakan itu sesuai dengan aturan-aturan Allah atau sesuai dengan aturan-aturan pemerintah yang sudah disepakati oleh bangsa ini hidup ini pasti akan ada akhirnya hidup ini pasti akan ada akhirnya semuanya akan selesai mumpung kita masih sehat mumpung kita masih sempat pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya ibu-ibu ibu biasa ada pengajian mingguan ada ya Ustaz Patul ada ya ada pengajian ibu-ibu ya di masjid atau pindah-pindah pindah-pindah ibu ibu yang pengajian niatkan hanya karena dua hal orang menuntut ilmu datang ke pengajian itu tujuannya cuma dua saja Pak Jamat pertama li'izalatil jahli untuk menghilangkan kebodohan walimarudotillahi dan untuk mengharapkan ridho Allah faham ibu? sudah faham semuanya? kalau sudah faham berarti sampun ceramahnya kalau sudah faham berarti ceramahnya selesai orang yang berangkat ke pengajian itulah uniknya Islam Pak Jamat kata Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang berangkat ke masjid pengajian kemana saja yang biasa Pak Jamat hadir saya dengar Pak Jamat juga kemarin ada mengikuti Pawai ya Pawai Satu Muharram luar biasa terima kasih Pak atas partisipasinya Pak mudah-mudahan Bapak senantiasa dalam kebaikan dan saya berharap berapa bulan lagi atau berapa tahun ke depan ketika saya datang kemari Bapak sama seperti kami yang namanya berharap Pak ya Pak jadi begini Bu jadi begini Pak Jamat kata Nabi jadi Pak dan Ramil yang datang ke sini kata Allah barang siapa yang menempuh jalan tujuannya tidak ada lain untuk mencari ilmu di jalan Allah maka Allah mudahkan jalan dia ke surga tuh gampang dalam Islam itu tidak repot kalau ibu-ibu mau masuk surga dengan cara yang mudah man amana billahi wal yumil akhir fal yukrim jarahum barang siapa yang iman kepada Allah dan percayakan pembalasan Allah diomil kiamat muliakan tetangganya jangan lupa Bu ibu punya tetangga semuanya punya kalau punya tetangga biasakan senyum biasakan senyum sama tetangga Bu jangan pagi siang sore malam alis jadi satu tengok tetangga itu mengkarut dia punya muka meramak kata orang Melayu ngeliat tetangga senyum kalau ada sedikit rezeki bagi walaupun itu hanya kuah dari makanan kan gak ada salahnya Pak Jamat juga senyum sama panitia tanya sama panitia uangnya cukup tidak? mana panitia? jenengan ke? kan panitia pasti berbahagia Pak ini bukan titipan loh Pak lahir dari hati saya yang gelisah jangan-jangan Pak Jamat ini udah bawa amplop cuma malu ngeluarin gitu punya tetangga senyum ya Allah ibu Siti mau kemana ibu Siti anu ibu iem anu ibu Dewi saya mau ke sebelah oh iya Bu mau ngapain ibu saya mau beli sayur gak usah sayur di belakang saya masih banyak udah nanti tak bagi sama ibu pun alhamdulillah kustik gara-gara senyum kali tonggok alhamdulillah pagi ini dapat sayur ya Allah siang senyum lagi ibu ibu mau kemana? mau ke warung ngapain? mau cari kelapa? buat apa? beli buat kolak? oh gak usah kolak banyak gratis bu bayar dua kali malam ketemu lagi senyum lagi ibu mau kemana? gak usah disini ada kan enak ini cerita-cerita saya punya tetangga baik Bu baik saya bilang baik kenapa? saya tanya sama istri saya itu itu yang yang paling cantik berarti istri saya oh itu gak bakal ketuker kayaknya ibu saya punya tetangga itu non muslim pak cino pak tionghoa namanya pak aliyong selalu saya sampaikan di ceramah saya dimana-mana karena memang orangnya baik bukan karena dia sering berbagi makan enggak karena sikapnya saya menjaga sikap dia juga jaga sikap tapi yang nomor dua karena mobilnya banyak jadi setiap saya mau berangkat dakwah pak aliyong selalu menawarkan mobil pak paustad mau cerama hari ini ya pak aliyong kok tau enggak kelihatannya aja pak kayak banyak yang tamu nunggu bapak iya hari ini yong jauh paustad ya lumayan lah berapa kabupaten ini paustad gak usah enggak usah charter mobil mobil saya ada kok saya antara seneng sama malu ya gak usah pak aliyong gak apa-apa panitia juga udah nyiapin mobil lagian biarpun panitia tidak nyiapin mobil minimal menyiapkan ganti mobilnya siap kan enggak saya cuma cerita aja bu terus saya tanya pak liong kenapa pak liong mau minjamkan mobilnya untuk saya padahal ini untuk dakwah agama saya loh pak liong pak ustad kalau pak ustad itu orang baik menularkan kebaikan bagi orang lain apakah tidak layak dan tidak pantas saya juga berbagi kebaikan kepada pak ustad yaudah lah gak apa-apa ngalah saya kunci disodorkan tapi saya gak berangkat oh iya pak ustad saya lupa bensinnya belum diisi iya pak liong kayaknya lupa ya yaudah nanti pak ustad pak ustad kalau ke pom bensin ini ada uang ya kan enak bu cuma ibu seperti itu ke tetangga kan enak mau kemana ibu ke pasar tuh mobil saya ada pake aja ini kan enggak pak kota-kota besar sebelum saya tutup kayaknya udah malem nih pak udah berapa jam cerama saya jadi jadi kadang-kadang di kota besar itu selalu jadi masalah bertetangga bukannya malah seneng malah jadi problem pak pas satu jam problemnya dimana tetangga beli televisi 60 in sakit gigi tak lama tetangga beli sepeda motor baru sakit perut dia pak ujung-ujungnya tetangga beli mobil baru pingsan dia tapi Allah baik pak walaupun hati dia tidak baik tetangga beli mobil pingsan dia dalam pingsan masih doa sama Allah ya Allah saya ini pingsan ini karena pengen mobil baru ya Allah Allah maha baik tak lama datang mobil ambulan kurang baik gimana kita ini adalah mahluk Allah yang sama kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah yang maha pemurah yang maha kasih sayang untuk apa kita ini diciptakan oleh Allah melainkan fungsinya cuma satu dan semata-mata aku tidak menciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku untuk beribadah kepadaku nah sekarang karena kita sama tinggal di bumi yang sama bahkan di kampung yang sama desa yang sama kecamatan yang sama yuk kita saling berbuat baik saling menjaga ahlak saling menjaga perilaku saya tidak ingin rasanya mendengar ujaran-ujaran kebencian yang kadang-kadang ujian-ujaran kebenciannya itu disampaikan di mimbar khutbah padahal waktu khutbah Jumat dia mengatakan ittaqillah bertakwalah kalian semuanya kepada Allah selepas ittaqillah malah caci orang orang lain disuruh taqwa dia sendiri tidak mampu menjaga lidahnya bagaimana mungkin anda menganjurkan ketakwaan kepada Allah sementara lidah anda anda tidak jaga dengan baik kalau anda memang bertakwa kepada Allah jaga lidahmu itu karena keselamatan manusia tergantung kepada lidahnya jangan sebentar-sebentar karena berbeda kemudian benci ketika benci kemudian timbul rasa marah rasa marah kemudian dendam Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu kalau saudaramu keliru nasihati saudaramu salah benahi jangan sementar-sementar binah sirik kafir apa lagi ini Indonesia ini negara yang tenang aman tentram kalau ada pelanggaran hukum ada hukum kita ini kan kadang-kadang begitu bencinya sama orang seakan-akan semua orang itu salah cuma dia yang paling benar di bumi ini yuk kita saling berbuat baik anjuran Allah tolong menolonglah kalian semuanya dalam kebaikan dan jalan takwa kepada Allah tapi jangan pernah tolong menolong dalam keburukan dan dosa ini begini pak siapa diantara kita ini yang paling baik yang paling baik adalah pasti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Pernahkah Nabi mencacimaki orang Pernahkah Nabi menghardik orang Tidak pernah kita selalu merasa bahwa kita ini pengikut setia Nabi tapi perilaku kita tidak mencerminkan akhlak Nabi hati-hati itu saya ini pak untuk sahabat-sahabat dan teman-teman nahdlatul ulama ini kan banyak saya lihat ada ibu muslimat ya ada ibu muslimat ini ada teman-teman ansor dan banser ya ada juga ya pengurus-pengurus cabang ada pengurus mwc dan ranting saya juga sebenarnya pengurus wilayah ibu kabinet baru ini saya sebagai wakil ketip syuryah walaupun dari tadi saya tidak ngomong saya wakil ketip syuryah di pengurus wilayah nahdlatul ulama saya selalu mengingatkan satu hal bahwa nahdlatul ulama itu digagas oleh ulama-ulama salih digagas oleh hadratul syah Hashim Ash'ari muridnya Syekhna Khalil Bangkalan hadratul syah Hashim Ash'ari itu adalah salah satu ulama untuk kawasan Asia Tenggara bahkan mungkin untuk seluruh Asia pak ulama yang paling terbaik di bidang ilmu hadith kenapa? karena beliau itu memiliki sanat yang dari imam ini nyampe semua dan beliau itu hafal kutubus sitah suahi Bukhari, suahi Muslim Nasai, Turmuzi, Abu Daud dan Ibnu Majah hafal beliau itu beliau itu adalah seorang pakar hadith pak tapi beliau tidak sembrono beliau tidak terburu-buru dalam merumuskan kesimpulan hukum ini datang-datang hanya modal jenggot eh jenggot, ini saya malah pak hanya modal, hanya modal ini dan itu kemudian nyala-nyalain orang gak usah kalau berbeda itu biasa tapi jangan sampai perbedaan yang ada membuat kita musuhan tuh kita bisa duduk nandatul ulama bisa berganti dengan tangan dengan Muhammadiyah Muhammadiyah bisa duduk bersama dengan dengan jamiah-jamiah yang lain yang fatayat NU yang muslimat bisa duduk bersama dengan BKMT pengurus masjid bisa duduk dengan pengurus yang lain nih pak camat walaupun berbeda iman dengan kita masih bisa duduk dengan kita di tempat ini gak usah kita menyampaikan ujaran kebencian hanya karena faktor ketidaksukaan sementara berbeda itu biasa tetapi dalam perbedaan itu yang paling penting adalah tasamuh legowo nama legowo legahati ketika perbedaan itu datang dan tidak harus menyebabkan kita bermusuhan terus yang minta sampian lahir sebagai Jawa itu siapa? kan tentu beliau juga tidak pernah bikin proposal sama Gusti Allah jadi orang Dayak yang Melayu juga gak pernah ngajukan permintaan sama Gusti Allah semuanya dijiptakan oleh Allah karena Allah menginginkan kebaikan diantara kita semuanya yuk ini nampaknya udah sangat ngantuk ibu-ibu malah sayang kecapean pak Allahumma salli ala sayyidina muhammad yuk terutama untuk teman-teman dan sahabat-sahabat pengurus NU mulai dari ranting MWC sampai PC kita bangun peradaban umat Islam yang lebih baik membangun peradaban umat yang lebih maju dan mudrat kita lawan bersama narasi-narasi kebencian narasi-narasi pembodohan umat yang mengarah kepada perpecahan termasuklah perpecahan bangsa dan negara Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini yang ngerasa anak-anaknya masa usia sekolah dan pondok pesantren yang kemudian seneng anaknya masukin pesantren monggo yang masukin madrosah monggo yang mau diajarin ngaji monggo kenapa? sebagai bekal iman Islam mereka menghadapi masa depan pak kita tidak tahu masa depan bangsa ini kita tidak tahu masa depan umat Islam ke depan tetapi selagi masih ada para ulama yang masih kokoh dan kukuh mempertahankan aqidahnya mempertahankan agamanya dan tetap menjaga perbedaan-perbedaan yang ada insya Allah anak keturunan kita akan Allah jaga dari fitnah-fitnah yang tidak baik yuk monggo masukin ke pondok pesantren masukin ke madrosah yang memasukin sekolah monggo tapi jangan lupa di rumah juga dididik dengan baik karena subhanallah hari ini pak fitnahnya luar biasa kalau kita tidak menjaga dan memagari anak kita di rumah akan bahaya kedepannya maka oleh karena itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala terkhusus untuk pengurus masjid Nurul Hidayah mari bersama-sama mari bersama-sama bergandengan tangan perbedaan yang ada gak usah diperbesar yang harus diperbesar adalah persamaan mana ketua masjid oh sampian Pak Haji siapa? Pak Haji siapa? Haji Ahmad? Ahmad Heri sudah Haji? sudah? saya doakan mudah-mudahan Haji cepat berangkat mas sudah-sudah daftar? sudah daftar Haji? secepatnya daftar mas yuk insya Allah kalau para pengurus-pengurus dan takmirnya sudah bersama jamaahnya juga sudah bersama dalam perbedaan insya Allah semuanya akan baik-baik saja ini karena saya juga di kota menghadapi persoalan yang sama Pak kadang kita itu meributkan hal yang remeh-temeh tapi tidak perlu saya ungkap di sini jangan sampai perbedaan yang remeh itu menyebabkan kita tidak saling menyenangi ya biasa-biasa saja menyikapinya bagaimana? kembalikanlah semua itu kepada hukum yang diimani dan diyakini sesuai dengan disiplin ilmu yang difahami sudah jam berapa Fahad? jam 10 waktu sekadau ya? kita lanjut atau sudah Bu? sudah kata Ibu yang di belakang saya sepakat sama Ibu yang di belakang sudah yang bilang sudah berarti dari sungai Tapah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad para Ibu-Ibu mulai besok kalau anaknya masih ada atau tidak anaknya sudah pada dewasa cucunya pegang kepala cucunya sambil didoakan kepada Allah Allahumma faqihku fiddin wa'anlimhutta'wil ulangi bacaan saya Ibu Ibu-Ibu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma faqihku fiddin wa'anlimhutta'wil saya ulangi Allahumma faqihku fiddin wa'anlimhutta'wil ulangi Allahumma faqihku fiddin wa'anlimhutta'wil doa ini adalah doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan sepupunya yang bernama Abdullah bin Abbas jadi yang belajar ilmu hadith ada sahabat yang bernama Abdullah itu banyak tapi yang paling maskur itu lima Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas Abdullah bin Zubair Abdullah bin Amr bin As dan kemudian Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas itu sepupu nabi karena anaknya Abbas bin Abdul Muttalib Abbas bin Abdul Muttalib itu kakak adik sama ayah nabi Abdullah bin Abdul Muttalib dan karena Rasulullah yang mendoakan Abdullah bin Abbas di belakang hari nanti Abdullah bin Abbas paling dikenal sebagai ahli tafsir terbaik diantara para sahabat sementara Abdullah bin Umar itu anaknya sahabat Umar bin Khattab dan merupakan ipar nabi kenapa? karena nabi menikahi kakaknya yang bernama Hafsah binti Umar jadi nabi mendoakan sambil memegang kepalanya Allahumma faqihuh fiddin wa'allimhut ta'wil jadi mulai besok mungkin ibu masih punya anak kecil sambil dipegang kepalanya Allahumma faqihuh fiddin wa'allimhut ta'wil InsyaAllah Allah mukakan pintu hati anak-anaknya dan Allah mudahkan dalam mencari ilmu Allah dan memahami ilmu-ilmu Allah Amin ada yang bertanya kalau bapaknya pak ustad doa untuk bapaknya bacakan ayat kursi 41 kali kenapa banyak-banyak pak ustad takut lari dia terima kasih pak camat saya mohon undur diri ibu-ibu sekalian dirahmati Allah mudah-mudahan ibu diberikan kesehatan bahir batin oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang ditimpa ujian sakit mudah-mudahan sakitnya segera sembuh yang tengah punya masalah dengan hutang mudah-mudahan hutangnya lunas saya lihat satu-satu oh iya banyak hutang tampaknya ini yang punya masalah mudah-mudahan masalahnya segera selesai yang hatinya gundah gulana mudah-mudahan hatinya dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perbanyaklah baca solawat pak selain zikir-zikir maksura selain zikir yang diajarkan oleh nabi perbanyaklah membaca solawat sebab orang yang paling layak dekat dengan nabi nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak membaca solawat kata nabi orang yang paling pantas duduk dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada aku baca solawat itu banyak pak ada Allahumma salli ala muhammad ada Allahumma salli ala syedina muhammad Allahumma salli ala syedina maulana muhammad sama saja kalau bacaannya jibril salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad itu jibril alaihissalam kalau bacanya solawat sahabat Allahumma salli ala muhammad ulamak terdahulu banyak membaca Allahumma salli ala syedina muhammad perbedanya dimana pak ustaz hanya menambah kata sayyidina kenapa menggunakan kata sayyidina menunjukkan sebagai ta'ziman wa tasliman wa takriman sebagai bentuk penghormatan dan pemulihaan dan kepatuhan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sebab kata nabi apa kata nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aku ini sayyid makna sayyid itu berarti jungjungan jungjungan siapa jungjungan anak cucu adam wala fakhrah akan tetapi aku tidak sombong kapan nabi itu menjadi jungjungan umat manusia dari dunia hingga nanti dia umil kiamah terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf banyak salah kebenaran itu hanya milik Allah sementara kesalahan itu karena keawaman saya pribadi terima kasih kepada para kiai para ustaz para tuan guru pak camat pak dan ramil pak kapolsek kemudian bapak kau'a dan ananda fathul anam para imam dan takmir masjid nurul hidayah balai sepuak kecamatan belitang hulu mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita semuanya diberikan kesehatan rezekinya mudah dan bertambah dan jabatannya semakin lebih baik dan kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan jadi anak soleh dan soleh amin sudah selesai ya waktunya langsung doa mudah-mudahan ada nanti waktu saya bertawassul waktu saya diam ibu dan bapak bacalah nama kedua orang tua masing-masing mudah-mudahan ini menjadi hadiah terbaik dari kita anak-anaknya jadi ini sebagai penutup doa kita ini ada orang bertanya kepada nabi dari Bani Salimah nabi orang tua kami sudah wafat masihkah boleh kami berbakti kepada emak dan bapak kami yang sudah meninggal nabi boleh kata nabi ada lima perkara yang boleh dilakukan oleh anak emak bapak datuk nenek yang kita sudah wafat ada lima perkara yang boleh dilakukan oleh anak cucu pertama assolatualaikumah mensolatkan kedua orang tuanya ulama hadis berbeda ada yang mengatakan assolat itu bermakna doa karena assolat doa karena solat itu adalah doa waktu orang tua meninggal dalam islam Pak Jamat ada kewajiban dari umat islam yang disebut dengan fardu kifayah mensolatkan jenazah orang yang sudah wafat kalau memang anaknya masih ada punya keturunan maka selebih baik anaknya yang mensolatkan yang menjadi makmum jamaah yang lain bukan bukan jadi makmum assolatualaikumah mensolatkan jenazah emak bapaknya yang kedua memohonkan ampunan kepada Allah atas kesalahan emak dan bapak yang ketiga memenuhi janji dan nazar kedua orang tua kalau orang tua pernah bernadar nak kalau nanti engkau punya rezeki bapak sudah meninggal engkau jadi orang kaya tolong sadaqah ke masjid atas nama bapak boleh yang keempat wa ikramu sadiqihimah muliakan sahabat orang tuamu yang sudah meninggal mak bapak wafat datuk nenekmu yang sudah wafat pasti punya sahabat muliakan sahabat orang tua kita yang terakhir kata nabi wa silaturrahim alati la tusalu illa bihima sambunglah silaturrahim yang pernah disambung oleh kedua orang tuamu semasa orang tuamu masih hidup di dunia ini dan salah satu bentuk doa kita kepada Allah yuk kita fatihah untuk ibu dan bapak ala hadihin niyah walikullinatin salih bijakin nabi al-mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah sebutkan nama orang tua wa li jami'i al-fatihah 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 seyidina al-fatihah 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 engkau lah yang memelihara kami dengan rezekimu ya Allah terima kasih atas segala nikmat usia ini ya Allah ya Allah terima kasih atas nikmat usia ini ya Allah engkau telah panjangkan usia kami hingga malam ini ya Allah jadikan usia kami sebagai umusia yang barakah ya Allah usia yang menjadi ibadah di jalanmu ya Allah ampuni kedua orang tua kami ya Allah ibu bapak kami ya Allah di bulan Muharram yang mulia ini ya Allah ampuni kedua orang tua kami ya Allah yang sampai hari ini kami belum bisa membahagiakan dirinya ya Allah ya Allah lebih banyak dosa dan kesalahan kami dibandingkan dengan ibadah dan sujud kami kepada mu ya Allah maafkan kami ya Allah ampuni kami ya Allah ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah anak kami dan istri kami ya Allah ampunkan para pemimpin pemimpin kami ya Allah jadikan anak keturunan kami sebagai orang yang salih dan salih ya Allah ya Allah begitu besar dosa dan kesalahan kami di hadapanmu ya Allah begitu besar dosa dan kesalahan kami kepada mu ya Allah begitu lebih besar dosa begitu besar dosa kami kepada mu ya Allah tetapi kami yakin bahawa ampunanmu melebihi segalanya ya Allah 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 Jadikanlah pertemuan malam hari ini ya Allah sebagai perkat kasih sayang diantara orang-orang beriman ya Allah kuatkan iman islam kami ya Allah kokohkan keyakinan kami ya Allah serta jadikanlah kami sebagai orang-orang yang ta'ad dan patuh terhadap perintahmu ya Allah ya Allah jadikan kami orang-orang yang sabar dan ikhlas di dalam menjalankan kewajiban kami sebagai hamba-hambamu, Ya Allah Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana Ya Allah, terimalah sujud kami, Ya Allah sujud kami tidak banyak, Ya Allah sujud kami tidak banyak, Ya Allah hanya seperti itulah sujud kami, Ya Allah tapi kami percayakan ampunanmu, Ya Allah ampuni kesalahan kami, Ya Allah ampuni dosa kami, Ya Allah ampuni maksiat kami, Ya Allah ampuni jika sampai hari ini kami masih belum patuh terhadap perintahmu, Ya Allah Allahumma antarabbuna wa khalikuna wa bari'una wa masawiruna ya dhal jalali wal ikram jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk pandangan mata kami, Ya Allah jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk pandangan mata kami sebagai kurrat za'ayun jauhkan anak-anak kami dari fitnah hidup ini, Ya Allah jauhkan anak kami dari perilaku maksiat, Ya Allah jauhkan keturunan kami dari perilaku yang tidak baik, Ya Allah serta jagalah iman takwa kami kepadamu, Ya Allah Ya Allah, jadikan kami orang-orang senantiasa bersyukur terhadap nikmatmu, Ya Allah dan pandai berterima kasih terhadap karuniamu, Ya Allah jika selama ini lebih banyak dosa kami, Ya Allah jika selama ini lebih banyak dosa kami, Ya Allah jika selama ini lebih banyak dosa kami dan maksiat kami dibandingkan dengan rasa syukur kami, Ya Allah ampuni kami, Ya Allah inilah kami hambamu yang paling lemah, Ya Allah maafkan kami, Ya Allah ampuni ibu bapak kami yang ada di dalam kubur mereka, Ya Allah ampuni mereka, Ya Allah jauhkan mereka dari siksa kuburmu, Ya Allah dekatkan mereka kepada nikmat kuburmu, Ya Allah Ya Allah, kami mencintai kedua orang tua kami, Ya Allah selamatkan mereka, Ya Allah karena kau adalah zat yang maha pengampun kau adalah zat yang maha menyelamatkan, Ya Allah tiada doa yang dapat kami panjatkan kehadapanmu, Ya Allah selain permohonan maaf atas kesalahan kami, Ya Allah terimalah taubat kami, Ya Allah la ilah ilah illallah bersihkan hati kami, Ya Allah Ya Allah alam nafusana ya Allah Allah pandanglah hati kami yang ya Allah pandanglah hati kami yang lemah ini ya Allah pandanglah hati kami yang lemah ini ya Allah Ya Rasulullah ya Rasulullah ya Habibullah jika selama ini ya Rasulullah kami belum bisa mengikuti sunnahmu kamu belum kami belum bisa mengikuti jejak langkah terbaikmu ya Rasulullah maafkan kami ya Rasulullah tapi setidaknya ya Rasulullah kami hanya berharap syafaatmu ya Rasulullah ispa'lana 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 ya Ras Ya Allah Ya Tuhan kami terimalah munajat kami Allah terimalah munajat kami ya Allah lembutkan hati kami ya Allah hati yang keras ini ya Allah hingga kami senantiasa taat dan patuh di jalanmu ya Allah kuatkan kami dalam kebersamaan ini ya Allah jadikanlah kami adalah hamba-hamba terbaikmu ya Allah Ya Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur 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 Rasulullah la ilaha illallah 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 la ilaha la ilaha illallah 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 laha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Hai terima kasih atas waktu dan kesempatannya semoga kita saling mendoakan dalam kebaikan walaupun tidak tiap hari kita bertemu tapi setidaknya kita saling bertemu dalam doa kita kepada Allah jangan lupakan saya dalam doa saudaraku maka Insyaallah saya tidak akan melupakan saudara dan jika kelak diaumil kiamat jika kelak diaumil kiamat jika kelak diaumil kiamat saudara tidak menemukan saya di surganya Allah tanyakan kepada Allah dan mintakan kepada Allah agar saya segera mendapatkan ampunan dan Ridho dari Allah Terima kasih atas waktunya Pak camat terima kasih kesempatan yang sudah diberikan seles-selesnya adhanallah wa iya kumajma'in Allahul muwafiq ila akhwamil tarik Thomas salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh